Bapak-bapak, ibu-ibu, ada di remaja dan juga anak-anak semuanya yang hadir pada kesempatan bertanggung ini. Kita rajarkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang atas kebaikannya telah menyebabkan berbagai macam nikmat dan karunia yang berbahagia kita. Di antaranya nikmat kebesar yang kita terima adalah nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat dan simpat sehingga pada petang hari ini bersama-sama kita berkumpul, bermajeris dalam rangka tolak benar-benar ini di Masjid Matrimangun Karsol. Salam Allah serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada jujuan kita, suri tolakan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW, luarkannya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia ilayu bin kiamat. Bapak-Ibu hadirin menghadiru Rasulullah Muhammad SAW, baru saja lewat beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Hadrat, saya juga telah berjalan lalu ada bahwa tashriks. Itu artinya semua rakyat dan ibadah haji telah usai. Dan perlu diketahui oleh kita semuanya bahwasannya Manasik atau tercatat-tercatat ibadah haji Tidak terlepas atau sangat erat Kaitannya dengan kisah perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS Dan memang kisah perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS Salam itu salah dengan perjalanan yang itu bisa kita ambil sebagai Ibrah'u atau pelajaran di dalam kita mengalami hidupan Allah SWT di dalam surat Al-Mumtah anak ayat yang keempat Berfirman Semuanya telah ada surat Al-Mumtah dan bagimu Pada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya Karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba Mendulang hikmah dibalik kisah perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS Namun kita tidak akan berfokus pada kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail Ibu seolah Allah untuk melakukan pemerbanan Akan tetapi kita akan mencoba menerusur dari awal Bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS Bisa memiliki ketauhidhan Yang sempurna Sehingga ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah SWT Semua ujian itu dapat dilaluinya dengan sempurna bulan Tentu kita tidak asing Dengan kisah atau cerita Nabi Ibrahim AS Di mana beliau itu di zaman Raja Namrud Ya Letak daripada kerajaan Raja Namrud ini Di Mesopotamia Atau kalau sekarang itu dataran tinggi bulan Itu masuk Atau di caplok oleh Israel saat ini ya Nah pada waktu itu Raja Namrud Mendapatkan ujian Yang dalam ujian itu Belak ada seseorang yang akan menghancurkan perkuasaannya Yaitu seorang laki-laki Maka hampir sama dengan kisah Nabi Musa Raja Namrud pun Kemudian membuat pekaburan Setiap anak laki-laki yang lahir harus dikubur Karena Karena Ibu dan Nabi Ibrahim ini Menyelamatkan Anaknya dengan cara mengasingkan Ya Di dalam satu tempat yang terasing Yang itu tidak dapat dijangka oleh Tentaranya Raja Namrud Hingga kemudian Nabi Ibrahim ini tumbuh Sampai remaja Sampai remaja Kira-kira usia 17 tahun 18 tahun Gimana usia-usia Sekitar 17 tahun 18 tahun Ini adalah usia-usia mencari jati diri Ya Mencari jati diri Istilahnya anak sekarang Siapa gue Siapa Lo Ya kan Nah Demikian pula yang berjari pada Diri Nabi Ibrahim A.S Beliau pun kemudian Mulai mencari-cari dirinya Siapa saya Siapa yang menciptakan saya Siapa yang mencintakan alam semesta ini Pohon-pohon Bintang Buna Dan seterusnya Maka ini dikisahkan Di dalam surat Al-An'am Ya di dalam surat Al-An'am Ini akan saya bacakan Beberapa ayat Yang merupakan Insah daripada Perjalanan Nabi Ibrahim A.S Mencari Tuhan Ya Boleh disimak Di dalam surat Al-An'am Ayat yang terpisah 26 Akan saya bacakan Ya Etui Al-An'am 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 selamat menikmati 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 si ngecat lombok katanya iya kan ada orang yang mengatakan itu si ngecat lombok padahal Allah tidak pernah menciptakan dirinya dengan ngecat lombok oleh karena ini juga harus kita berhati-hati ketika kita menciptakan Allah Kabarokah Wata melalui resan dan Rasul inilah maka Allah memperkenalkan dirinya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Kabarokah Wata dari sinilah Nabi Ibrahim kemudian menemukan kepercayaan atau keimanan dan keyakinan bahwa Allah itu ada ini perlu digarisbawahi karena ini merupakan pokok dari keimanan kita kepada Allah harus yakin bahwa Allah itu ada Allah itu mau jub ya nah ketika kita pernah sampai pada keyakinan kepercayaan atau keimanan Allah itu ada maka kemudian akan timbul konsekuensi-konsekuensi lain ya yaitu konsekuensi selanjutnya kita harus mentaruh menjahitkan Allah atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam hal apa yang pertama dalam hal kita harus meyakini bahwasannya Allah satu-satu nanzat sang maha bencet nah yang mengatur yang memelihara seluruh alam ini adalah Allah yakin ibu bapak dengan keberanian Allah yakin harus yakin ya nah kalau sudah yakin bapak ibu siap diatur oleh Allah siap ya Alhamdulillah tapi kita juga harus siap diatur dalam perintah Allah dari hari yang besar sampai hari yang kecil jangan hanya saat ada perkara-perkara besar yang kita lakukan tapi perkara yang dianggap remat yang kita tinggal kita kerjakan dalam hara-haranan misalnya sehingga ada istilah STMJ salat terus maksiat jangan yang ini sering terjadi dan saya selalu berusaha mengebor mengebor di mana-mana karena ini telah merusak sedi-sedi keimanan kita kepada Allah kewaraan kewaraan sesungguhnya yaitu apa mengundi nasib ya mengundi nasib atau juga berjudi ini sekarang sering terjadi di sekitar kita ya jadi kalau kita beli sop buntur kenak tapi kalau bunturnya buntur nomor ini sudah masuk dalam kategori cuti dan cuti ini adalah harangan dari Allah dan baraka kalau kita memang telah mengatur bahwa Allah ini tidak yang mencipta mengatur memelihara menguasai kita harus siap diatur oleh Allah dan baraka wata'ala maka selanjutnya kita harus mencapai Allah dalam masalah peribadahan yaitu kita hanya beribadah semata-mata kepada Allah tidak kepada selain Allah kita ikhlas mengurnikan ibadah kita kepada Allah dan baraka wata'ala dan inilah pencapaian dari pencarian jati gini Nabi Allah Ibrahim akan keberadaan Allah beliau yakin bahwa saja Allah itu ada maka kemudian beliau siap untuk diatur oleh Allah kemudian beliau juga mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah dan baraka wata'ala lalu apakah ketika pencapaian itu telah sempurna dimiliki oleh Nabi Ibrahim kemudian hanya dinikmati sendiri tidak ya kalau di dalam Al-Quran maka ini semuanya termatuk di dalam surat Al-Lasor Al-Lasor Innal Insan Al-Lasor Innal Al-Lasor 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 Demi Masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan meruhi kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendapatkan keyakinan kepercayaan atau keimanan secara sempurna ya kemudian juga beliau amalkan dalam kehidupan kejahatan beliau tidak berhenti disitu saja beliau juga dakwatkan perkara ini yang pertama kali beliau dakwai adalah menguat dan yaitu ayahnya ini pun menjadi iblah bagi kita kalau kita sudah ngaji kita mendapatkan ilmu maka yang pertama kali kita coba untuk dakwatkan adalah keluarga kita tersegat istri kita anak kita orang tua kita ya ku'ang pusakum ku'ang nikum nah jaga diri dan benar kamu dari abu neraka yaitu dengan cara apa kita bertolakulaymi setelah kita dapat ilmu kita ajarkan kepada keluarga kita kemudian kita amalkan ya tidak usah ibadia nabi ibrahim berjawab kepada ayahnya kalau ayah abadi ini apapun ayah ayah misalkan ada bumbina rahmani wakakuni insya'atani waliyah wahai ayah khususunya aku takut aku akan ditipak ada dari Allah yang mahal rahman dan kamu akan menjadi temannya syaitan namun ternyata apa ayah nabi ibrahim alaihissalam menolak jauh dari anak kola alrahimun anta an'i adi ya ibrahim wahai ibrahim jika kamu dengan Tuhan Tuhanku maka pergilah kamu maka apabila kamu tidak berhenti membenci Tuhan Tuhanku maka akan aku rajem dan pergilah kamu dalam waktu yang panjang ini tanggapan dari ayah yang ketika didakwai dan da'wah paling berat tantangannya adalah terhadap keluarga keluarga sendiri betul tidak ketika kita sudah mulai munah kita sudah mulai rajin tidak jawab kepada istri kita tidak satu dua istri yang eyal demikai pula wanita seorang istri yang sudah haji tahlin kemudian dapat ilmu pulang ayahnya diberi apa namanya dinasehati bukan yang bertambah menerima nasihat tersebut menerima menyakitkan ini banyak sekali terjadi makanya da'wah yang paling berat yang pertama itu adalah keluarga namun demikian jangan sampai ketika da'wah keluarga mendapatkan rintangan dan halangan dengan alasan wah la'wah aku da'wah kalau penanggap keluarga keluarga jangan sampai seperti ini yang juga salah tetap da'wah keluar juga kita samukkan meskipun kita masih mendapatkan indah di bahagian keluarga kita ini dan di dalam surat al-ambiyah dikisahkannya ketika berjawat kepada kaungah ternyata kaungi melawat mereka adalah penyimpan berhala maka ada kisah ketika raja dan para pengikutnya kenaranya sedang pada tamasyah nabi ibrahim ini masuk ke ruang berhala berhala ini dihancurin semuanya ditinggalkan satu yang paling gede kemudian kampaknya ini ditaruh di kudaknya berhala yang paling besar ketika mereka pulang keger berhala berhala seperti ini maka diantara mereka ada yang mengatakan bahwasannya ada seorang pemuda yang berhenti dengan berhala kita raja kemudian memerintahkan untuk memanggil pemuda tersebut yang ternyata adalah ibrahim nah ketika tanya ibrahim apakah engkau yang menghancurkan berhala ini maka secara diplomatis nabi ibrahim tidak mengatakan atau mengaku saya yang menghancurkan tidak coba tanyakan pada berhala yang paling gede itu apakah dia yang menghancurkan berhala yang lain kalau ia dapat mendengar nah sang raja dengan para penguasannya dengan bantah dari nabi ibrahim ini sebenarnya telah kembali kepada kesadaran diri bahwa mereka itu orang-orang yang donin itu mereka sudah merasakan oh iya ya selama ini kita menyebab kepada sesuatu yang tidak mendengar yang tidak bisa membuat apa-apa kesadaran itu sudah mulai tunggu tapi apa karena buahnya pengaruh kekuasaan akhirnya yang benar dikalahkan sedangkan yang salah tetap dipertah dan gani dan ini karakter hampir di semua penguasa seperti itu ya oleh karena itu ketika kita meninatkan penguasa jangan ke atas mimbar kita buka air kesalahan mereka tapi dah gani dan penguasa itu kemudian berikan nasihat kepada mereka karena penguasa itu karena sudah dibuka air kesalahannya bukanya itu akan menyajari kesalahannya semakin marah kemudian yang terjadi apa melakukan perkuatan yang semenang inilah yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim Maka kemudian apa ditangkap Nabi Ibrahim kemudian dikumpulkan kayu bakar penik bakar Nabi Ibrahim itu di dalam rata menegakkan Tauhid dan mendatwakan Tauhid mempertahankan kepercayaan dan keimanan yang telah ada di dalam dadanya tidak tergoyahkan meskipun harus menghadapi keadaan dan jingatan yang sekemini dan inilah yang ditangkap pula oleh Rasulullah S.A.W. daripada para sahabatnya sehingga para sahabat Rasulullah memiliki keimanan yang luar biasa para sahabat memiliki keimanan yang luar luar biasa ada satu kisah ketika peran Moktah jadi peran Moktah peran yang luar biasa 3.000 kaum muslimin menghadapi hampir lebih dari 100.000 orang Romali pada waktu itu panggilan peran yang pertama itu Sa'id bin Zaid kemudian ini dua Jabar bin Abu Qolib yang ketika dua bin roha ketikanya kemudian akhirnya kaum muslimin bersepakat mengangkat Khalid Ibni Walid sebagai panglim wabran ketika pernah akan dimulai lagi tentakannya ada yang germeng yang cara kita itu germeng sesungguhnya mereka itu sangat banyak artinya apa ada rasa gentar maka kemudian Khalid Ibni Walid menyahut germengan dari masukannya itu nah sesungguhnya mereka lebih banyak daripada kita akan tetap dengan iman kita lebih kuat dari mereka walhasil meskipun tidak mendapatkan kemenangan secara sempurna ternyata tidak pasukan kaum muslimin mengocok kacirkan pasukan romawi yang jumlahnya lebih dari seratus oleh karena itu di kesempatan hari ini mari kita coba perbaiki keimanan kita kepada Allah yang pertama yaitu betul-betul menanamkan akan keberadaan Allah di dalam diri kemudian kita tegakkan Tauhid maka insyaAllah dengan Ibrahim dari Nabi Ibrahim Ibrahim ini kita akan dapat menghadap segala macam tantangan yang kita hadapi ini secara kita dan puncaknya ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nabi Ibrahim Ibrahim adalah diberintahkan yang beliau untuk mengorbankan Ismail anak terjilain ini juga merupakan bagian dari cobaan bagian dari tujian keimanan bagian coba dari ketahidannya Nabi Allah Nabi Ibrahim Ibrahim apakah betul-betul Nabi Ibrahim ini yakin percaya akan adanya Allah percaya bahwa Allah yang mengatur yang memerintahkan apakah masih ada sedikit terakuan di dalam hati Nabi Ibrahim Maka Allah uji dengan ujian yang sangat lama berat di dalam surat sefat Allah mengabadikan Maka kata Nabi Allah Ismail ini telah sama pada usia bisa diajak berusaha Nabi Ibrahim berkata kepada anak nya Walaik anak ku sesungguhnya aku melihat di dalam itu aku melihat kamu bagun mana tahu maka bagaimana aku dapat ini ada sebuah pelajaran yang sangat indah sekarang disini yang bisa kita penting Nabi Ibrahim seorang Nabi mendapat ini itu adalah wahi yang diperintahkan Allah akan tetapi ketika ini menyambut orang lain Nabi Ibrahim tidak serta-merta menyeret Nabi Ismail kemudian Nabi Ismail lagi sebenarnya ada satu diskusi bagaimana menurut pendapatnya nah Nabi Allah Ibrahim mengajak diskusi anaknya tersebut tentu saja sudah dengan satu prediksi bahwa anaknya ini akan memiliki pendapat yang sama dengan anaknya kenapa selama ini Nabi Allah menurut menurut anaknya dengan sebaik baik ini salah satu fenomena yang leceh di tengah masyarakat kita atau di tengah kita sendiri Islam yang kita alur Islam kita yang yakin kebenarannya ternyata tidak dapat kita wariskan kepada anak keturunan kita dengan sempurna sebaiknya dari kita hanya mewariskan Islam itu sebagai status untuk dipulis di KTP agama Islam tapi anak-anak kita sama sekali tidak mendapatkan warisan mentah ajaran Islam secara utuh ini kendala yang kita hadapi hari ini sehingga perintah terbesar kaum muslim saat ini adalah kebodohan kaum muslim terhadap ajaran Islam itu sendiri mohon maaf sekarang ini banyak orang tua yang raji-raji tetapi anak-anaknya justru bergurau-gurau di luar sana betul tidak iya kan itu yang terjadi seperti itu gak oleh karena itu maka sebagai orang tua kita harus terus berusaha untuk mentarbiah anak-anak kita sebagaimana Nabi Rahim mentarbiah Nabi Ismail ketika ditanya bagaimana menurut pendapat Muna maka Nabi Ismail berkata wahai ayahku ya kalau ayah abadif antumar kerjakan apa yang diberitakan oleh Allah saka jikuni insyaAllah maaf insyaAllah akan mendapatkan pendapat itu sebagai orang-orang yang bersama luar biasa ayah dan anak ternyata memiliki kesempatan yang sama di dalam masalah yang mengikhlaskan itu itu dapat menjadikan pelajar kita dalam kehidupan besar yang kita ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang hari ini kita minta bermanfaat bagi insya-syaAllah dan juga jelaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh